guys buat Scott Dunia geleng-geleng lihat lemparan Arhan pertama kali buat Martinez ketakutan wah dan ini merupakan dari channel Star Football jangan lupa seperti biasa like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys baru-baru ini kita sudah lihat keputusan diantara timnas Indonesia versus Argentina FIFA Mestih laga pelawanan persahabatan ya walaupun kalah tetapi yang merupakan salah satu perkara momen spesial yang sangat-sangat bersejarah karena kita menentang pemain negara pemain timnas yang mempunyai kedudukan ranking nomor satu dunia guys 2-0 guys Australia pun 2-0 Indonesia pun 2-0 ramai netizen-netizen mengatakan sama level sepertinya Piala Dunia jadi ini merupakan salah satu petanda bahwa pembangunan sepak bola di Indonesia mereka bersungguh-sungguh dan menunjukkan potensi dan membuat banyak perubahan bagaimana cerita mereka bermain dan juga kemeheran yang ada pada timnas Indonesia jadi apapun guys kita akan lihat bagaimana cerita tentang pertama arahan membuat lemparan sehinggakan Martinez ketakutan guys jadi ini merupakan salah satu juga saya lihat lemparan ketika pertama arahan buat wow begitu takjub sekali guys yang pemain Argentina sangat berhati-hati guys jadi itu merupakan salah satu momen yang bagi saya wow sangat-sangat luar biasa apapun kita akan sama-sama nyimak bagaimana cerita dan juga kandungan di dalam video pada kali ini yo guys no tuh pertama arahan guys tuh sampai ke gawang gol guys hampir-hampir cuma tandukan Elkan tuh tersasar guys ya sedikit tinggi dari gawang gol Pratama arahan kembali membuat dunia terkejut dengan lemparannya yang sampai membuat Emiliano Martinez geleng-geleng Martinez hampir saja dibuat memungut bola dari gawangnya ketika Pratama arahan hampir mencetak golnya untuk timnas Indonesia lewat lemparan jauh hmm hampir guys no hampir saya pun harus satu Pratama arahan yang disambut Elkan Bagot hampir membuat Martinez begitu malu namun memang kemampuan Martinez yang kelas dunia masih bisa dia selamatkan bola tandukan Elkan Bagot tuh ini tandukan dari Elkan Bagot guys ditepis oleh Martinez pemain Argentina guys pemenlemparan-lemparan arahan sampai membuat Martinez begitu fokus ketika arahan ingin melakukan lemparan jauh tak hanya Martinez saja yang dibuat terkejut namun seluruh dunia melihat aksi arahan pastinya juga sangat-sangat terkejut pasalnya dia mencetak rekornya sendiri dengan melempar jarak yang tak masuk akal ketika melakukan lemparan jauh di laga melawan Argentina ini iya tidak masuk akal ya guys ada lebih kurang 4 kali ke 3 kali guys ya Pratama arahan melakukan lemparan hampir-hampir juga gol semuanya geleng kepala guys nah sampai hampir-hampir ditepis oleh Martinez kipa dunia Argentina guys yang pernah beraksi di pelabunnya sampai marah-marah di pinggir lapangan karena ketakutan melihat lemparan Pratama Arhan pastinya setelah laga ini Arhan akan diincar klub-klub luar karena hampir 25 negara menyiarkan tayangan laga ini Pratama Arhan membuat dunia tahu bahwa dirinya telah merubah skema sepak bola dengan gaya baru lewat lemparan jauh timnas indonesia bentar guys saya pun lihat juga pelawanan live diantara timnas indonesia besar serbentina saya lihat pelatih argentina leonel scoloni memberikan respon yang kayaknya seperti gak berpuas hati guys ya sebab disebabkan apa sebab kalau kita lihat pengusahaan bola dari timnas argentina 80% kalau kita lihat banyak babak-babak percubaan yang bisa dapat dijarikan oleh pemain argentina tetapi apa yang saya dapat berikan kepujian kredit ialah kepada setiap pemain-pemain indonesia mereka dapat memastikan menidakkan dan menafikan setiap percubaan yang dijaringkan oleh pemain timnas argentina begitu dengan Pratama Arhan menjadi sorotan dengan lemparan jauh ke apa namanya pergi ke gawang kipa sehingga kan martines terlalu fokus guys takutnya gol jadi itu merupakan salah satu momen yang bagi saya menjadi sorotan apa yang dikatakan oleh admin ayo guys Indonesia harus kebobolan 2 gol di laga ini namun permainan Indonesia patut diacungi jempol Indonesia tak kena lelah untuk berlari dan menyelamatkan bola agar Indonesia tak kebobolan lebih banyak lagi jadi menurut kalian jadi menurut kalian gimana nih dengan penampilan Pratama Arhan yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar iya 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 di kolom komentar oke guys demikianlah sebentar tadi video dari channel Star Football buat skuad dunia geleng-geleng melihat lemparan Pratama Arhan guys kalau kita lihat umur Pratama Arhan ini masih lagi kayaknya muda ya guys lebih kurang dalam 18-19 tahun seperti begitu ya dengan anak muda sosok seperti Pratama Arhan membuat lemparan jauh jadi ini merupakan salah satu momen ataupun satu perkara yang sangat-sangat bersejarah dilihat di siaran sebanyak 25 begitu guys ya media menyiarkan pelawanan di antara Timnas Indonesia versus Argentina pasti akan ada banyak klub-klub ya di seluruh dunia melirik melihat lemparan daripada Pratama Arhan jadi ini merupakan salah satu umpanan ya juga karena kita lihat lemparan Pratama Arhan itu langsung terus ke gawang sehingga kan kipa dunia Argentina sepertinya Martinez sangat-sangat fokus dan kita lihat juga begini reaksi pelatih Argentina Lionel Scolone bingung guys sehingga kan memberikan banyak arahan kepada anak buahnya pemain-pemain Timnas Argentina supaya berwaspada untuk memberikan mendidakkan apa yang dilakukan oleh Timnas Indonesia jadi ini merupakan salah satu pertanda bahwa Timnas Indonesia sangat-sangat berani yang memberikan pelawanan setidak-tidaknya memberikan sedikit jaringan jadi ini orang kata membutuhkan bahawa kipa dunia seperti Martinez ini sangat-sangat fokus guys ya lebih kurang dalam 4 atau 5 limparan Pertama Arhan ketika di pelaga pelawanan jadi ini salah satu nampak bahawa Pertama Arhan menjadi sorotan hampir-hampir Elkan guys yang memberikan jaringan untuk Timnas Indonesia walaupun begitu guys kita nampak juga babak-babak Timnas Argentina melakukan percubaan dan juga coba melakukan cetakan gol tetapi banyak juga pertahanan pemain-pemain Indonesia melakukan menidakkan masuk untuk menghalang daripada ada banyaknya cetakan gol jadi sekurang-kurangnya guys kalau kita lihat pemain seperti Argentina ini mampu melakukan sekurang-kurangnya 5 atau atas kelima guys ya 5, 7 ataupun 8 cetakan gol tapi hanya 2-0 sahaja guys jadi ini merupakan salah satu pertanda bahawa Timnas Indonesia mampu menidakkan sekurang-kurangnya mendapatkan 5-0 daripada pemain Argentina jadi apapun guys menurut kalian bagaimana buat skot dunia geleng-geleng lihat lemparan pertama arhan apapun guys tanya selamat kepada Timnas Indonesia semoga berjaya dan teruskan melakukan latihan dan tumpu dan fokus kepada kompetisi dan juga turnemen pada masa akan datang insyaAllah itu sahaja kita akan bisa ketemu lagi di video yang akan datang sampai jumpa lagi I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton